Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di EKRT Channel Halo teman-temanku semua, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian dan keluarga Sehat dan bahagia selalu ya Kayaknya udah lama banget ya Kita gak main make up-makeupan Maka dari itu hari ini kita akan Menchallenge diri kita, menchallenge aku Tema make up kita kali ini adalah Pinter's make up look challenge Kita akan bikin salah satu Look make up Pinter's Nah jadi hari ini aku tuh pengennya Mau bikin look yang cloud Pokoknya awan ya Aku mau bikin look make up yang awan Yang imut-imut banget gitu Kita pilih dulu yang Paling oke Sebenernya banyak banget sih ya Ini kayak look-look kreatif Yang bagus-bagus Cuman ada salah satu look Yang aku suka Kalian boleh lihat Mungkin kita akan bikin look ini kali ya teman-teman Nih Mungkin gak terlalu kelihatan Aku taruh disini aja gambarnya Dia kayak pink Kayak pake blush on pink gitu Terus di daerah matanya tuh cut crease Tapi cut crease-nya tuh bentuk awan gitu ya Kayaknya susah banget sih Yaudah Gimana kalau kita coba aja Kita coba pake look ini Mungkin di area matanya gak persis-persis amat sama ini At least Ada awannya lah ya Di daerah Pipinya itu Itu sih yang bikin menonjol Kalau ini tuh Look make up cloud Awan Oke langsung aja Aku gak tau ini bakal mirip apa enggak Jadi temen-temen nonton aja sampe selesai Langsung aja ke make upnya Kita langsung timpa fondi aja kali ya temen-temen Terutama ini sih area-area mata Dark cycle Parah banget Seperti biasa aku udah nge-mixing foundation Sebenernya kalau kalian pengen Si fondinya tuh agak matte dan tahan lama Boleh banget sih Pokoknya sampe dia blupuk-blupuk gini guys Nah itu dijamin fondi kalian tuh Bakal tahan lama Tapi dia itu bisa bikin Riasan kita tuh agak matte Jadi kalau kalian mau yang apa ya Hasil akhirnya tuh DIY Mending bakar fondinya tuh gak usah terlalu lama Yang awalnya mau aku taruh di under eye aja Finally aku retain semuka Next abis aku blend Aku setting pake bedak tabur purba sari Yang shade Pokoknya bedak tabur purba sari Shadenya aku taruh di description box Ternyata kurang gelap Akhirnya aku timpas sama Powder makeover yang Toffee Abis itu aku bersihin Sapu-sapu ini dosanya Next alisnya Aku coba pake implora yang shade dark brown Ini pensil alis murah banget Terus juga empuk Enak juga dipake Abis itu udah dapet sikatnya juga Bentuk alisnya Kayak biasa aja Kita ikutin bentuk alis yang aslinya Abis itu aku isi pake eyebrow powder Pokoknya semua produk Aku taruh di description box ya Next eyeshadow-nya Aku pake dari Beauty Glaze Palet ini banyak banget warnanya Dan harganya lumayan murah Ini aku pake yang pink Abis itu aku baurin Di area kelopak atas dan bawah Next aku highlight hidung Pake bedak padat aja Bronzernya pake vocalure Blush on-nya tentu saja Pinknya mudah ya teman-teman Ini dari iMagic Aku pernah bikin reviewnya Linknya aku taruh di atas sini ya Ini aku fullin di pipi dan hidung Biar kayak kesannya ngeblok gitu Terus nanti biar kita gambarin awannya tuh mudah Dan keliatan Apa ya 3D gitu ntar awannya Next blush on Yang tadi kita baurin pink semuanya itu Finally kita gambar Awannya nih Sebenernya ini tuh harusnya pake Face palette Atau face painting yang warna putih ya teman-teman Cuman disini Aku lupa naruh dimana Terus finally ini pake si Conceal Finally cuman pake conceal doang Terus ya kayak biasa sih Kita bentuk Awan-awan gitu Terus agak-agak diratain Intinya di bagian pipi Sama hidung ini aku kasih Awan-awan gitu Nah aku tuh sebenernya mau bikin Ini sih Effect sparkling gitu Cuman kalo pake Concer ini kayak gak terlalu jadi gitu ya teman-teman Dia kayak lebih worth itan Pake si Face painting Next karena kita Again gak ada face painting disini Finally yang warna Conceal ini aku kasih warna putih Putih dari eyeshadow aja Ini pake eyeshadow yang Ines Lumayan pigmented Oke kita kasih putih-putih semua Di bagian atasnya si awan Separuh aja teman-teman Soalnya bawahnya Bakal kita kasih pink Pink tua gitu Pake eyeshadow pink tua Jadi keliatannya kayak agak-agak 3D gitu Si awannya Oke lanjut kita pake Di under eye kita kasih warna putih Biar kesan matanya tuh besar gitu Next ini Kita bikin cut crease I'm so sorry Ini kita gak sepersis Di contoh Cut crease yang gelombang-gelombang awan gitu Ini cuman cut crease biasa Abis itu ini aku kasih Eyeshadow Inesnya putih Udah abis itu kita tambah lagi Di bagian belakangnya Warna agak gelap gitu Hitam-hitam gitu Next ini Aku pake si Speedo Liner Darinya O2O Rose Gold Eyeliner Pen Ini tuh keren banget teman-teman Toolsnya tuh enak banget Gak lemes Terus juga waterproof Si eyeliner ini Dan harganya cuman Rp20.000an Buat temen-temen yang pengen beli Aku taro linknya di description box Next kita pasang bulu mata Softline juga Nah kita lanjut Arsir-arsir alis Pake Brow It Darinya Nongcat Di description box juga Ini link pembeliannya Ini yang terakhir Aku pake lipstick Bagian bawah Oke guys Jadi ini tadi Fine looknya Gimana menurut kalian Mirip gak sih sama look yang kita contoh Tadi yang ini Menurut kalian gimana Mirip apa belum Terus jangan lupa Pada komen-komen di bawah Kurang gimana Menurut kalian Terus menurut kalian gimana Awan-awannya nih Udah mulai jadi Apa belum Soalnya Sebenernya Awan-awan itu Harus pake Face painting putih Cuman tadi ini Aku udah nyari-nyari Kemana-mana Face painting putih Aku tuh gak tau Hilang kemana Akhirnya tadi Seperti yang ditutup Lail tadi Cuman pake Si foundation Foundation baru ditimpas Sama eyeshadow putih Mungkin Mungkin sih keliatannya Oke aja Cuman Kalo pake Si face painting itu Dia lebih Looknya lebih Apa ya Kayak keliatan banget Jadi sekali oles gitu Tapi menurut kalian gimana sih Kayak Agak keliatan awan kan Maksudnya Bentuk awannya tuh Bener-bener Kelihatan aja kan Gimana menurut kalian Next Aku harus bikin Look apa lagi Mungkin Pinterest makeup look Yang look lain Yang horror Yang mistik Atau yang Kalian Komen aja Di bawah Oh ya Buat kalian yang Suka sama video ini Jangan lupa klik like-nya Yang belum subscribe Klik tombol Subscribe sekarang juga Terus share ke temen-temen kalian Siapa tau temen kalian Mau bikin look makeup Awan-awan kayak gini I'm so sorry Tadi gak sempet Nge-record Yang bagian lipstick Karena tadi Batere Kameraku habis Tadi aku cuman pake Lipstick dari Wardah Yang nomor Sebelas Wardah yang Exclusive Matte lipstick Sebelas Sama Dalemnya pake Yang exclusive juga Sama Tapi dia yang Nomor 17 Jadi Luarnya tuh Pink muda banget Terus dalemnya Pink Agak tua Jadi gak keliatan Ombre-ombre banget Ini ombre Tapi gak ombre-ombre banget Colurnya sih emang Gak terlalu jauh Tapi ini enough Abis itu di bawahnya Aku kasih lip gloss Kalian boleh pake lip gloss Merk apa aja Jadi gimana menurut kalian Udah mirip Belum sama look Yang tadi kita contoh Komen di bawah Oke kalo udah like Sama subscribe Sampai sini dulu aja Video kita kali ini I'll see you Seben guys And bye Sub indo by broth3rmax